Saat meresmikan The Telkom Hub Kamis Malam, Presiden Jokowi Dodo asik menjajal startup yang ada. Salah satunya virtual reality atau VR tentang wisata Indonesia hingga NoteFlux, yang merupakan platform pengenalan wajah yang terhubung dengan database. Inilah area yang dinamakan Jakarta Digital Valley yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pulau serap binaan BUMN ada di sini. Salah satu startup yang tadi juga dicoba oleh Presiden Jokowi Dodo ini adalah sebuah startup virtual reality yang disebut sebagai smarti.id ini buatan dalam negeri, tentunya binaan dari Telkom, dan kita langsung ngobrol kepada yang punya ide ya mas? Iya. Jangan mas siapa? Anas. Anas. Mas ini boleh dijelaskan konsep ini sebenarnya seperti apa dan tadi yang ditunjukkan ke Presiden apa? Jadi ini adalah platform virtual reality, jadi di mana kita bisa merasakan experience tanpa kita harus berdatang ke kolos tersebut. Nah, VR yang tadi dicoba oleh Pak Jokowi itu adalah VR tentang wisata. Nah, kita bisa melihat wisata di Labuan Banjo, di Papua, atau di tempat lain dengan teknologi ini. Presiden mendorong BUMN untuk terus berinovasi di tengah cepatnya perubahan teknologi yang ditandai revolusi industri 4.0. Ini pilihannya hanya dua, inovasi atau ditinggal, inovasi atau semakin ditinggal, hanya itu saja. Karena perubahannya ini akan cepat sekali, akan cepat sekali. Dan rumus yang tadi saya sampaikan bukan hanya untuk BUMN, tapi juga untuk swasta. Sebelumnya Kamis siang, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Menteri Ekonomi dan Energi Republik Federal Jerman Peter Etmeie di Istana Merdeka. Kedua negara membahas revolusi industri 4.0. Misalnya, penggunaan kecerdasan buatan untuk keperluan industri dan ekonomi. Selain itu, pembahasan pembuatan platform untuk menjaga konsumen juga jadi bahasan. Selama ini Jerman dianggap kuat dalam penguatan bisnis korporasi ke korporasi, namun masih lemah untuk menjangkau konsumen. Terima kasih.